Sekarang buat ini, tolong diceritain. Ini kan yang namanya ayam sasa ya? Iya, betul. Kalau modelnya itu kan kayak ayam su, ayam su. Silahkan. Wah, terima kasih, Mbak. Pesanannya ternyata banyak sekali ya, pemer saya. Dan memang kalau yang namanya ayam taliwang, kita pesan kita dapat satu ekor ayam, utuh. Tapi ini memang ayamnya ayam kecil. Ayam kampung yang masih kecil dan karena itu juga dagingnya nanti empuk sekali. Kalau orang Jawa bilang dibekaka ya, dibuka begini, lalu dipanggang. Dipanggangnya sudah ada bumbunya. Tapi nanti kalau kita mau makan, dicocok lagi. Ini namanya sambal pelecing. Ini juga pakai bumbu pelecing, ini sambal pelecing juga. Kita coba deh, kita tarik dagingnya seperti apa nih empuknya. Enak. Rasinya terasa banget. Yang juga khas lombok, khas masakan sasak adalah yang namanya beberok terong. Ini terong mentah ya. Terong mentah dipotong kecil-kecil. Lalu ada bawang merah juga dipotong kecil-kecil. Yang juga dikasih sambal pelecing. Dan kalau kita makan, rasanya segar banget. Betul-betul segar. Segarnya itu karena bawang merahnya. Dan juga karena terongnya itu luar biasa. Masih crispy, garing. Memang masakan lombok ya. Bisa bikin habis nasi, Pak Mirza. Segar banget. Wah, Ibu Harti nih. Silahkan. Sekaligus menemani saya makan. Cocok gak? Cocok, pasti. Cuma saya kecewa nih tadi, Ibu. Kok dendeng kerbohnya habis ya? Kebetulan habis hari ini. Padahal itu ya, Pak Mirza. Dendeng kerboh lombok itu khas banget. Itu seperti dendeng biasa. Tapi begitu digoreng, bisa hancur. Seperti abon ya. Rasanya sedang. Baru cerita aja udah ngiler kan? Lain kali, Pak. Lain kali ya. Nah, sekarang buat ini. Tolong diceritain. Ini kan yang namanya ayam sasak ya? Iya, betul. Kalau modelnya itu kan kayak ayam suwir ya? Bali. Bali kan ada besisit ya? Besisit. Bedanya apa ini dengan besisit? Kalau kita ayam sasak ini, ayam yang bumbunya mentah. Oh, bumbunya mentah? Iya. Oh, sambelnya itu? Sambelnya itu mentah. Itu apa saja, Bu? Cabai kecil. Cabai kecil. Cabai rawit ya. Terasi. Bawang merah. Tomat. Itu dikukus dulu. Baru dicampur dengan ayam yang dipotong, yang digoreng. Ayamnya digoreng dulu? Iya, jadi dibakar, digoreng, dibakar lagi. Baru disisit-isit. Nah, ini apa nih, Bu? Kayaknya tadi saya nggak pesen, tapi kok dikasih yang istimewa ini minumannya apa nih, Bu? Ini kelapa madu. Kelapa madu? Kelapa madu ini madunya dari Lombok. Wah, memang madu Lombok itu juga khas. Saya masih punya, Bu, di kulkas itu. Iya. Dari Lombok saya bawahnya. Ini bisa buat orang air muda lho, Pak. Masa? Wah, harus cepat-cepat diminum. Sudah jadi muda belum, saya? Ya, mudah. Madunya lain rasanya. Memang ini madu murni dan cocok sekali kalau kita habis makan yang pedes-pedes ya, apalagi ada terasinya yang kuat rasanya ya, kita minum air kelapa muda dengan campuran madu yang enak sekali. Lain kali kalau ke Blok M, daerah sini ya, mampir. Nggak usah jauh-jauh ke Pulau Lombok, karena nyeberang lautan, di sini juga ada masakan Lombok yang otentik banget. Jangan di mana-mana, ikut saya lagi, kita akan jalan-jalan ke tempat yang asik banget. Terima kasih sudah menonton!